assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang begonia lovers dimanapun anda berada semoga kita semua selalu sehat di video kali ini teman-teman saya mau membahas tentang salah bukan salah satu ya tiga cara pemupukan kepada begonia yang sangat simpel karena banyak banget WA yang masuk ke saya WA pribadi maupun di inbox Facebook yang menanyakan ataupun yang mengeluh ya teman-teman bahwa kok bun perawatan begonia ini terutama pengupukannya kok ribet banget apa harus seperti itu harus ribet ribet disini dalam arti tidak hemat waktu menurut mereka ya teman-teman tidak efisien karena seperti kita ketahui pandemi sudah mulai berakhir dan mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah disibukan dengan pekerjaan atau rutinitas yang kembali ke rutinitas awal sebelum pandemi jadi merasa sangat ribet ya teman-teman jika harus meaplikasikan pupuk setiap dua minggu sekali atau seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali masih dirasa ribet nah makanya dari karena itu di video kali ini akan saya bagikan tiga jenis pupuk dan cara aplikasinya yang anti ribet teman-teman tidak ribet sangat simpel dan tidak makan waktu hemat waktu tetapi hasilnya sangat maksimal nah apa itu ya teman-teman tetapi sebelum kita ke topik utama saya mau mengonfirmasikan bahwa kebanyakan video saya itu membahas tentang perawatan begonia yang hibrid ya teman-teman yang hibrid atau yang import yang karena mengapa perlu saya konfirmasi karena ada beberapa komentar di vlog saya bahwa pebun kok dijadikan tema karena merawat begonia itu menurut beberapa orang untuk sebagian orang muda dan setelah saya telusuri ternyata yang mereka maksud di situ ya teman-teman adalah begonia lokal yang sudah sejak lama kita kenal karena kalau begonia hibrid seperti yang di depan saya ini atau yang di belakang saya ini memang belum banyak yang mengenal ternyata ya teman-teman ini dia sekitar boomingnya itu sekitar 2020 ya di pandemi awal jadi banyak kesalahpahaman yang mengira bahwa begonia itu sangat mudah karena memang saya akui ada perbedaan cara merawat ya teman-teman dari begonia lokal begonia SP dan begonia hibrid atau begonia begonia import dimana kalau teman-teman yang sudah berpengalaman tentu setuju dengan saya bahwa begonia hibrid itu agak terutama di daerah yang panas atau di dataran sedang terlebih di dataran rendah ya teman-teman karena banyak juga yang mengonfirmasi mudah tapi ternyata setelah saya tanya saya selidiki ternyata dia tinggal di dataran tinggi misalnya kalau di Bogor di daerah puncak atau kalau di Sulawesi Utara di daerah pemohon nah itu memang perawatannya agak lebih mudah karena memang dia menyukai dataran tinggi teman-teman memang itu adalah habitat aslinya nah sudah paham untuk sampai di situ ya teman-teman jadi biar tidak ada lagi yang komentar atau mungkin menjudge bahwa merawat begonia itu mudah karena mungkin dia pikir begonia itu hanya begonia lokal nanti akan saya bikin di video lain tentang jenis-jenis begonia ya teman-teman dari family apa yang termasuk keluarga begonia banyak banget jenisnya teman-teman dan perawatan untuk hibrid dan import SP itu punya secara umum sama tetapi mereka punya cara perawatan yang lebih spesifiknya lebih berbeda ya teman-teman Oke teman-teman langsung saja kita ke popek utama tiga jenis pupuk yang anti ribet cocok untuk orang sibuk ya teman-teman tidak harus bolak-balik memupuk tapi hasilnya sama hasilnya sangat maksimal dan begonia nya akan menjadi sangat subur ya teman-teman tetapi jangan di skip karena penting ya teman-teman kalau salah aplikasi bisa menyebabkan kerusakan kepada begonia jadi saya mohon untuk tidak di skip Oke teman-teman mempersingkat durasi langsung saja check it out aplikasi sexy 昔 mayor ayat 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 Halo teman-teman, langsung kita ke pupuk yang pertama Yang aplikasinya sangat simpel dan sangat tidak ribet Hemat waktu ya teman-teman, cocok untuk teman-teman yang sibuk Sibuk bekerja atau sibuk dengan kegiatan lain Namun masih ingin merawat begonia agar tumbuh secara maksimal Yang paling pertama adalah ini Apa ini? Kamera kelihatan Nah, ini adalah pupuk kandang ya teman-teman Kalau yang saya contohkan ini adalah pupuk kandang ayam Pupuk kandang ayam yang kalau orang sudah biasa pakai pupuk kandang ayam Sudah tahu ya pupuk kandang ayam biasanya bercampur dengan sekam mentah Karena peternak ayam itu alasnya buat kandangnya itu biasanya memakai sekam mentah Kemudian jadi kotorannya itu jatuh di sekam jadi di fermentasi secara bersama-sama Nah, pupuk kandang ini tidak harus pupuk kandang ayam ya teman-teman Bisa menggunakan pupuk kandang kambing seperti yang di gambar ini Pupuk kandang kambing itu ada yang masih bentuknya bulat-bulat Ada juga yang sudah lebih modern teman-teman Sudah digiling ya jadi sudah berbentuk persis seperti tanah Dan yang ketiga pupuk kandang sapi Tiga-tiganya ini bisa teman-teman aplikasikan ke begonia Dengan hasil yang sangat memuaskan ya teman-teman Untuk kandungan masing-masing pupuk ini bisa teman-teman googling Cuma yang paling cocok itu pupuk kandang ayam sama kambing Tapi kalau pupuk kandang sapi juga sama aja sih teman-teman Sama-sama cocok Cuma yang sering saya pakai seperti yang sering saya bagikan di video saya Yang saya bagikan adalah yang saya sharing adalah Yang sudah pernah saya gunakan yang merupakan pengalaman pribadi ya teman-teman Bagaimana cara pengaplikasian pupuk kandang ini Sangat mudah ya teman-teman baik pupuk kandang sapi, kambing ataupun ayam Tetapi perlu diingat bahwa pupuk kandang ini harus yang sudah dingin ya teman-teman Yang sudah lama yang sudah difermentasi Bagaimana cara mengetahui bahwa dia sudah siap dipakai Salah satunya yaitu dari aromanya teman-teman Jangan menggunakan pupuk kandang yang aromanya masih ada bau-bau kotorannya Jadi pupuk kandang yang siap pakai yang sudah baik untuk begonia adalah Yang sudah tidak berbau atau baunya sudah menyerupai tanah Dan kalau dipegang tuh tidak panas ya teman-teman Bagaimana cara pengaplikasiannya Sangat mudah teman-teman sangat simpel tinggal kita taburi aja Atau kalau mau dilubangin sedikit kemudian ditaruh di sekeliling media tanamnya Di pinggir-pinggirnya saja ya teman-teman Di pinggir-pinggirnya saja Atau kalau teman-teman mau sekalian mengganti media Bisa dibuang media yang lama Dibuang pinggir-pinggirnya seperti ini Ini saya contohkan Dibuang pinggir-pinggirnya Diganti dengan pupuk kandang ayam ini Ataupun pupuk kandang kambing Kalau pupuk kandang kambing yang masih bulat-bulat itu Teman-teman tinggal ditabur aja di atasnya Ditabur aja dikira-kira aja dia Tidak rentan ya tidak berbahaya Tidak merusak begonianya Karena dia organik ya teman-teman Pupuk kandang itu organik Jadi dia kandungan harian tidak langsung dilepas 100% Seperti pupuk kimia Tidak langsung diserap Sehingga tidak akan ada istilah overdosis Tetapi untuk berjaga-jaga juga jangan terlalu banyak Cukup sesuaikan dengan ukuran begonianya Misalnya kalau begonianya anakan mungkin Kalau pupuk kandang kambingnya 5-10 butir itu udah cukup ya teman-teman Begitu juga dengan pupuk kandang sapi Bisa tinggal ditaburi di sekeliling begonia Mengapa saya bilang tidak ribet Karena jika teman-teman menggunakan pupuk kandang ini Cukup diaplikasikan 3 bulan Paling cepat ya teman-teman 3 bulan sekali Ataupun 6 bulan sekali dia masih bertahan ya teman-teman Jadi sangat tidak ribet Jadi teman-teman tinggal menaruh Dan tidak lagi memupuk Perminggunya atau perbulannya 3 bulan itu udah belum cepat 6 bulan juga masih aman ya teman-teman Dia masih berkembang dengan baik Contohnya banyak ya teman-teman Udah gak punya contoh pupuk kandang kambing Karena udah saya aplikasikan Ini subur Karena beberapa bulan ini saya sibuk dengan Ujian semester Jadi sering tidak sempat untuk Memberi pupuk organik cair yang aplikasinya harus seminggu atau dua minggu sekali Nah oke teman-teman langsung kita ke Cara merawat begonia dengan pupuk yang kedua Yang anti ribet, simple dan tidak makan waktu Yang kedua yaitu dari media tanam ya teman-teman Simpel sebenarnya Begonia ini mau yang lokal ataupun yang hybrid Sebenarnya tidak terlalu memerlukan pupuk yang intens Atau yang terlalu banyak ya teman-teman Tidak rakus pupuk dia kalau untuk pertumbuhannya Kalau POC itu mengapa harus tiap minggu Karena itu lebih untuk kekebalan tubuhnya Tapi kalau untuk kesuburannya teman-teman Kalau menggunakan teman-teman Menggunakan media tanam yang berkualitas Artinya berkualitas itu Tubuh ya teman-teman Jadi Di dalam media tanam itu Usahakan media tanam dari campuran media tanam itu Sudah ada kandungan N, P dan K Contohnya seperti ini Yang sering saya Bahas di video-video saya Ini adalah media tanam ala Bogor Bagaimana komposisinya Misalnya ini salah satu contoh ya teman-teman Karena ada banyak resikan media tanam Begonia Dari yang paling simple, paling sederhana Sampai yang premium Sampai kepada yang super premium Nah Tidak masalah teman-teman Menggunakan yang simple Yang penting Kandungan haranya lengkap Contoh Ini ada Andam daun bambu Atau humus daun bambu Bisa diganti dengan humus hutan Di humus ini sudah ada kandungan Kalau di humus bambu itu ada kandungan kalium Dan fosfornya tinggi ya teman-teman Begitu juga dengan sekam mentah yang sudah di fermentasi ini Fosfornya tinggi Sama kaliumnya tinggi Jadi Saling melengkapi Kemudian kita lihat disini juga ada Saya tambahkan dengan Andam pakis Andam pakis ini diketahui Sangat tinggi kandungan nitrogennya Jadi ketika mereka dicampurkan Diracik Menjadi lengkap kandungan haranya Itu N, P dan K Nah kalau teman-teman sudah menggunakan Minimal Media tanem seperti ini Yang kandungan haranya itu sudah lengkap Teman-teman tidak perlu Memupuk lagi ya teman-teman Tidak perlu teman-teman menambah Harus Tidak harus teman-teman Mengaplikasikan pupuk organik cair Misalnya atau pupuk kimia Setiap minggu atau Setiap bulan Justru kalau teman-teman aplikasikan pupuk kimia Setiap minggu dia Bisa mati ya teman-teman Bisa Layu karena begonia ini Sangat rentan dengan Kandungan nitrogen yang tinggi Karena bisa Ditrogen ini bersifat Mempercepat Mengusukan Sedangkan batang begonia ini Kebanyakan Mengandung air Jadi kalau Nitrogennya terlalu banyak Misalnya karena teman-teman Terlalu semangat Merawat begonia Kenapa saya bilang ini Karena saya pernah mengalaminya ya Terlalu semangat Merawat begonia Sebentar-sebentar dipupuk Setiap minggu dipupuk Semua pupuk dicoba Yang organik maupun yang kimia Akhirnya dia overdosis Overdosis pupuk ya teman-teman Jadi Dengan media Cara yang kedua Yaitu Meracik media tanam yang berkualitas Dengan kandungan hara yang lengkap Itu sudah cukup Memberikan pupuk alami Untuk pertumbuhan Dan perkembangan begonia itu sendiri Sehingga teman-teman Tidak ribet ya teman-teman Tidak harus seringkali memupuk Nah untuk yang ketiga ini Yang sering saya pakai Dan saya sangat suka manfaatnya ya teman-teman Yaitu yang ketiga Pupuk slow release Nah itu sudah tidak asing lagi ya Apalagi kalau teman-teman Pencinta tanaman hias Kecuali bagi yang pemula Atau yang pencinta aglulofos Itu sudah Sudah kenal dengan pupuk ini ya teman-teman Jadi yang ketiga Kita gunakan pupuk slow release Mereknya apa aja ya Tapi yang paling terkenal ini Contohnya ya Ini pupuk Osmocot Osmocot dekastar Nama merek dagangnya banyak ya teman-teman Nah yang paling Yang paling banyak orang tanyakan Sama saya itu Kandungan N, P, sama K Yang cocok dengan begonia Kalau menurut pengalaman saya Teman-teman Saya anjurkan untuk Tidak menggunakan Osmocot atau dekastar Atau pupuk slow release Yang kandungan nitrogennya tinggi Seperti gambar di atas ini Nah biar jelas ya Sebenarnya Untuk menggunakan Kandungan N yang tinggi Masih aman Tapi ada Ada aturan khususnya teman-teman ya Saya bahas duluan yang ini Ini yang kandungan Nnya 6, 13, 25 Jadi yang lebih tinggi K sama fosfornya Karena begonia ini Seperti saya Singgung tadi Tidak membutuhkan Kandungan nitrogen yang tinggi Malah akan mempercepat Dia busuk pada saat kita Siram Biarpun siram Biarpun siram sedikit Tapi kok dia busuk Mungkin teman-teman Kelebihan memberikan pupuk nitrogen Bagaimana cara Menaplikasikannya Untuk yang kandungan 6, 13, 25 Sama yang kandungan Seperti gambar di atas Teman-teman Yang kaliumnya tinggi Itu Diikuti dengan Sesuai dengan Aturan pakainya Di kemasannya Itu 25 gram Pertanaman Itu sekitar 10 butir ya Teman-teman 10 butir Seperti ini Cara pengaplikasiannya Ini 10 butir cukup ya Teman-teman Untuk Seperti ini Untuk ukuran seperti Begonia remaja Jadi Cara mengaplikasikannya 1, 2, 3, 4, 5 5 butir Kita Bikin Lubang sedikit Gak usah terlalu dalam juga Seperti ini Kita tinggal taburi aja 5 butir Di sebelah Dan 5 butir Di sebelah sini Nah Untuk yang Begonia jumbo Atau yang sudah Besar Bisa lebih banyak Bisa 15 butir Bisa 15 butir Sedangkan untuk Begonia anakan Kita kurangi aja Menjadi 5 butir Jadi Misalnya yang ini Yang jumbo Yang sudah sebesar ini Bisa ditaruh 15 butir 5 di kiri Sebentar lagi Mengelilingi ya Teman-teman Mengelilingi dan Kalau boleh Jauhkan dari bonggol Bukan dari akar ya Kalau yang jumbo Begini akarnya kan Sudah sampai samping Tidak masalah Kena akar Yang penting Jangan kena bonggol Karena Begonia yang hybrid Itu sangat sensitif Terhadap Pembusukan ya Teman-teman Ini pupuk kimia Tapi dia slow release Dan tidak akan Overdosis Karena apa Karena Sesuai namanya Dia slow release Jadi dia Kandungan haranya Dilepaskan secara Bertahap Sedikit demi sedikit Per hari Teman-teman Dan yang luar biasanya Pupuk ini ya Teman-teman Mengapa saya Sangat rekomendasikan Untuk teman-teman Yang sibuk Dan tidak punya Banyak waktu Untuk memupuk Karena dia Hanya Cukup teman-teman Ulangi Pemberiannya 6 bulan sekali Teman-teman Paling cepat 3 bulan sekali Nah Bagaimana Sangat ini kan Sangat efisien Waktunya Bayangkan Hanya 6 bulan Hanya Sekali Taruh Itu dia Bermanfaat Sampai 6 bulan Kedepan Jadi teman-teman Tidak perlu Pusing memikirkan Kupuk kepada Begonia Kalau sudah Taruh Osmocot ini Nah untuk osmocot Alprodekastar Yang kandungan N-nya tinggi Kalau teman-teman Sudah terlanjur beli Atau terlanjur punya Teman-teman Bisa menggunakan Setengah dosisnya Teman-teman Jadi kalau di sini Dibilang 25 gram 10 butir Berarti kalau yang Kandungan N-nya tinggi Teman-teman Cukup taruh 5 butir saja Nah itu masih aman Ya teman-teman Misalnya sudah terlanjur beli Daripada tidak kepake Taruh saja itu aman Yang penting setengah Dari dosis yang Dianjurkan Karena N-nya Sangat tinggi Sama yang kandungan Seimbang juga Itu dosisnya Setengah dari dosis Yang dianjurkan Untuk yang aman Untuk begonia Makanya saya bilang Jangan skip-skip Karena kalau teman-teman Salah dosisnya Bisa berbahaya Ke begonianya Lebih khusus Yang kandungan N-nya tinggi Semoga paham ya Teman-teman Itulah tadi Tiga cara Pemumpukan begonia Anti-ribat Paling simple Dan cocok Untuk orang sibuk Terima kasih teman-teman Terima kasih yang sudah menyaksikan Yang belum klik loncengnya Silahkan di klik Biar mendapatkan Beritahu Jika saya membuat Video terbaru Oke teman-teman Selamat mencoba Semoga teman-teman Berhasil menyiburkan Begonia-begonia Hybrid yang cantik-cantik Ini Salam satu Hobi Terima kasih telah menonton